Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Kuhat dan selamat datang di channel Masku Kreatif. Oke, di video kali ini saya akan membahas apa itu Chrome OS dan beberapa kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Chrome OS. Jadi, Chrome OS ini merupakan sistem operasi yang digunakan pada komputer-komputer atau Chromebook. Dan apa itu Chromebook? Chromebook ini merupakan perangkat komputer yang dirancang untuk membantu penggunanya menyelesaikan berbagai hal dengan cepat dan mudah. Agak sedikit berbeda dengan laptop pada umumnya, Chromebook ini menjalankan sistem operasi Chrome OS, yaitu sistem operasi dengan penyimpanan secara cloud. Dalam hal ini adalah Google Drive. Sistem penyimpanan ini memiliki fitur terbaik dari Google di dalamnya, serta keamanannya berlapis. Hal ini karena software ini dikembangkan oleh Google, jadi fitur-fiturnya semuanya menggunakan Google. Ini dimaksudkan agar pengelolaan pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan terpadu karena dalam satu tempat. Dan Chrome OS ini adalah sistem operasi yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Google pada Juli 2018. Ya, berdasarkan kernel Linux yang kemudian dirilis pada tahun setelahnya, yaitu 2019. Dan ini adalah konsep ulang dari browser web dari Google Chrome, dan terutama mendukung aplikasi web. Jadi, Chrome OS ini adalah sama halnya kita menjalankan browser Chrome yang di dalamnya sudah tertanam berbagai macam aplikasi dan support untuk digunakan. Lalu apa keunggulan dari Chrome OS? Nah, sebagai OS bawaan laptop dari si Chromebook, Chrome OS ini memiliki fitur menarik yang mungkin tidak bakal ditemui di laptop-laptop pada umumnya, atau sistem operasi pada umumnya. Google sendiri melabeli Chrome OS ini sebagai sistem operasi yang cepat, simple, dan aman. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu tampilannya yang sederhana dan mudah digunakan. Memang, Chrome OS ini memiliki user interface yang sangat simple dan mudah dipahami oleh penggunanya. Sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan aplikasi yang dibutuhkan lewat menu yang tersedia. Ini adalah tampilan awal daripada Chrome OS, ini adalah menu-menunya. Sepintas memang mirip Android bukan? Ini sangat simple, sangat mudah digunakan, dan bahkan oleh pemula sekalipun. Karena kebanyakan orang sekarang menggunakan HP Android, jadi ini sudah sangat familiar. Dan untuk aplikasi-aplikasi lain juga sudah tertanam otomatis, seperti aplikasi untuk kebutuhan Office, Dokumen, Office, Excel, dan PowerPoint. Oke, yang kedua adalah baterai yang tahan lama. Kalau laptop pada umumnya, biasanya akan menggunakan perangkat-perangkat yang memang memerlukan daya, satu sumber daya yang begitu banyak, tapi dengan Chrome OS ini akan memiliki ketahanan baterai yang lama. Jadi, bagi kalian yang ingin memiliki laptop dengan daya tahan baterai lebih lama, mungkin menggunakan Chrome OS ini menjadi salah satu alternatif. Karena Chrome OS lewat Chromebook menghadirkan pengalaman menggunakan laptop hingga 12 jam dalam sekali charge. Dan yang berikutnya, ini juga bisa diakses secara offline. Mungkin waktu awal keluar, Chromebook ini agak sedikit kurang peminatnya, karena pada waktu itu koneksi internet, khususnya di Indonesia, belum stabil sekarang. Kalau di luar negeri, Chromebook ini atau Chrome OS ini sudah banyak digunakan oleh dunia-dunia pendidikan, karena secara instastruktur internet mereka sudah mendukung. Jadi, tidak perlu khawatir lagi, dengan pengembangan yang lebih lanjut, Chrome OS sudah bisa digunakan secara offline. Kemudian berikutnya, si Chrome OS ini bisa membuka dokumen Microsoft Office. Ya, Chrome OS juga bisa digunakan untuk mengakses dokumen Microsoft Office. Kalian bisa memasang aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint lewat Google Play Store. Tentunya ini adalah Microsoft Office yang sudah dikembangkan untuk Android. Dan jika kalian tidak ingin menginstallnya, Chrome OS ini juga bisa langsung menggunakan bawaannya. Yang biasa kita gunakan yaitu Google Spreadsheet, Google Dokumen, dan Google Slide. Itu bisa kalian gunakan layaknya menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi, dengan Chrome OS ini bisa untuk meningkatkan produktivitas kalian semuanya. Oke, yang berikutnya adalah fitur backup secara otomatis. Dan apabila kalian terhubung dengan jaringan internet, Chrome OS akan melakukan backup secara otomatis terhadap dokumen yang kita simpan. Jadi, tidak perlu khawatir lagi jika suatu saat laptopnya rusak atau dokumen mungkin tertinggal di hard disk atau di mana. Karena semua sistem atau semua file ini tersimpan di dalam Google Drive. Jadi, cukup buka Google Drive, Anda bisa mengecek semua dokumen yang telah di-backup sebelumnya. Dan ini sangat simpel ya, kalian bisa berpindah-pindah laptop atau berpindah-pindah Chromebook hanya menggunakan email saja. Cukup must login dengan email, otomatis semua aplikasi, semua data akan terbuka di komputer itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini dapat terhindar dari malware. Ya, Chrome OS yang terpasang di laptop menggunakan fitur Verified Boot. Setiap kali laptop dinyalakan, sistem akan mengecek amanan, termasuk aplikasi yang berjalan di background. Ini tentunya dengan tujuan untuk mencegah malware masuk. Dan berikutnya, Chrome OS ini bisa menjalankan aplikasi Android. Menjalankan aplikasi Android bukan hal yang sulit tentunya di Chrome OS ini. Kalian bisa memasang berbagai macam aplikasi Android yang tersedia di Playstore. Mau pasang Zoom, Google Meet, Microsoft Team, atau aplikasi yang membuat kalian makin produktif dalam bekerja. Misalnya ada WhatsApp, atau aplikasi YouTube, atau aplikasi yang lainnya yang mendukung produktivitas kerja kalian. Ini tentunya sangat dimudahkan oleh Chrome OS. Kemudian yang paling menarik adalah proses bootingnya yang sangat kencang. Ya, tidak dipungkiri. Karena Chrome OS ini basicnya adalah menggunakan browser Chrome yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan dikombinasi dengan Linux. Maka kecepatannya tidak perlu dilakukan ragukan lagi. Bahkan untuk spesifikasi komputer yang sangat minim. Setelah saya lakukan pengujian, untuk proses booting juga hanya memerlukan waktu beberapa detik saja. Dan ini sangat simpel dan sangat membantu produktivitas kalian. Yang berikutnya adalah multi-user. Oke, yang dimaksud multi-user di sini adalah si Chromebook ini, atau komputer yang telah diinstal dengan Chrome OS, itu bisa digunakan oleh banyak orang tanpa mengganggu file, dokumen, dan lain-lainnya. Kembali lagi di awal, semua dokumen tersimpan di Google Drive. Sehingga ketika kalian log out, maka otomatis data di komputer itu tidak akan tercampur dengan data-data lainnya. Sehingga ketika ada teman-teman yang mau pinjem Chromebook-nya, atau Chrome OS-nya, atau laptop yang sudah terinstal Chrome OS, itu tidak perlu khawatir akan keamanan data kita. Karena mereka juga akan menggunakan akun mereka sendiri untuk login ke sistem operasi. Begitu mereka login ke sistem operasi mereka sendiri, otomatis mereka juga akan mendapatkan semua data yang mereka simpan di sistem mereka sendiri. Jadi ini akan sangat simpel. Selain itu, dari segi keamanan untuk data-datanya, ini juga sangat terjamin. Kenapa? Karena ketika mungkin akan berpindah tangan Chromebook-nya atau Chrome OS-nya, kita tidak perlu repot-repot melakukan backup atau melakukan install ulang. Karena kita hanya perlu log out dari akun email-nya, maka otomatis di dalam Chromebook ini tidak ada data-data kita. Dan ketika kita membeli Chromebook baru, kita tinggal login dan semua data kita akan otomatis masuk. Dan ini juga bisa meningkatkan efektivitas kerja kalian. Misalnya, kalian bekerja di rumah menggunakan Chrome OS, kemudian di kantor menggunakan Chrome OS. Pada dua komputer ini, semua pekerjaan akan langsung terintegrasi menjadi satu, meskipun kalian berpindah-pindah komputer. Ini tentunya sangat membantu ya. Jadi, ketika di rumah kita login menggunakan Chrome OS, dan di kerjaan Chrome OS, maka semua pekerjaannya dapat tercover dalam satu penyimpanan cloud, yaitu Google Drive. Kita tidak perlu lagi menggunakan flash disk, menggunakan media penyimpanan lain untuk berpindah-pindah antar komputer. Ya, untuk secara umum, fungsi Chrome OS ini memang diperuntukkan buat mereka yang pelajar, namun tidak menutup kemungkinan buat pekerja. Dan untuk perlu diperhatikan, Chrome OS ini tidak terlalu direkomendasikan untuk mereka yang beraktivitas untuk penyuntingan video, bermain game, dan itu lebih direkomendasikan jika mereka menggunakan laptop. Dan untuk Chromebook yang sudah kompatibel dengan Android, maka kalian bisa memasukkan aplikasi Android ke Chromebook dan pemasangannya. Tinggal buka Playstore saja. Nah, untuk harganya sendiri, kalau misalnya kita melihat harga sekarang, Chromebook memang sudah sangat terjangkau ya, daripada laptop pada umumnya. Hal ini tentunya karena Chromebook itu tidak memerlukan spesifikasi tinggi, hanya beberapa spesifikasi kecil saja sudah bisa menjalankan Chromebook. Beberapa waktu lalu juga sempat ada berita bahwa pemerintah mendorong pengadaan laptop dengan sistem operasi Chromebook atau sistem operasi Chrome OS. Dan ini sangat menarik dan mungkin kedepannya bakal banyak digunakan, terutama dalam dunia pendidikan. Karena memang dari segi fiturnya, hampir semuanya mendukung untuk proses pembelajaran. Dan ini yang menariknya. Namun dari kelebihan itu semua, tentunya Chrome OS juga memiliki kelemahan. Yang salah satu kelemahan utama Chrome OS dan Chromebook adalah kemampuan komputasinya yang terbatas. Jika dibandingkan dengan perangkat Windows atau Mac, Chromebook tidak mampu menjalankan aplikasi intensif sumber daya seperti aplikasi pengeditan foto dan pengeditan video dengan fitur lengkap. Misalnya untuk Premiere Pro, untuk After Effects, dan ini belum didukung. Dan Chrome OS ini juga bukan perangkat game. Artinya bukan perangkat game yang memerlukan spesifikasi perangkat keras yang mumpuni. Tapi untuk game-game kecil masih bisa dapat berjalan. Dan meskipun banyak judul game yang tersedia di toko web Chrome dan Google Play Store, judul game terkemuka yang tersedia untuk Windows tidak tersedia untuk Chrome OS karena keterbatasan perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Jadi lebih diutamakan untuk kegiatan produktif yang sifatnya edukasi untuk pembelajaran. Dan langsung saja kita akan coba seperti apa sih Chrome OS untuk tampilannya, kemudian untuk menu-menunya, dan pengaturan lain-lainnya. Kita masuk ke Chrome OS-nya. Oke, dan ini adalah Chrome OS yang sudah kita buka sebelumnya. Kita di sini disaksikan dengan berbagai menu dan pilihan. Ada menu untuk ke Chrome browser, ada Play Store, ada file, dan ada Gmail. Kemudian di bawahnya lain-lain kita juga bisa menggunakan kamera atau menggunakan aplikasi-aplikasi layaknya kita menggunakan handphone Android. Hanya saja tampilannya lebih gede dan lebih nyaman. Oke, kita sebelah kanan. Di sini ada opsi. Opsi ini menampilkan berbagai properti. Salah satu keunggulannya adalah kita bisa menautkan ponsel kita ke Chrome OS ini sehingga semua notifikasi kita akan tampil di Chrome OS kita. Hanya dengan menautkan email. Jadi di sini saya login menggunakan email dan data-data yang di HP beberapa ada yang tersinkron langsung dengan Chrome OS ini. Dan ini sangat membantu sekali. Kita masuk ke pengaturan. Di pengaturan kita juga dapat menemukan berbagai menu yang tidak jauh berbeda dengan menu yang ada di handphone. Ini ada menu networknya, ada ethernet, wifi, kita menggunakan jaringan wifi, kemudian ada bluetoothnya. Dan ini adalah koneksi HP yang tersambung dengan Chrome OS ini. Ini dia. Kemudian kita lihat untuk versi Chrome-nya. Di sini untuk versi Chrome-nya kita menggunakan versi 9.1.0. Jadi ketika ada update kita tinggal cek for update saja. Kita masuk ke bagian lain, ada device-nya. Ini ada pengaturan untuk display-nya juga. Kita bisa menyesuaikan untuk display ini dengan resolusi yang kita inginkan. Ada personalize. Mengubah akun gambar, wallpaper, screen saver, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa eksplorasi lebih lanjut mengenai Chrome OS. Dan kalian bisa coba bagaimana cara install Chrome OS. Silahkan dilihat di video saya sebelumnya. Saya sudah mencantumkan secara detail bagaimana menginstall Chrome OS dan bagaimana memilih Chrome OS yang stabil. Ini saya sudah menggunakan kurang lebih beberapa hari. Dan memang dari segi kecepatan, kenyamanan, untuk kebutuhan internet itu sangat direkomendasikan. Terutama buat kalian para pemilik toko online yang memiliki banyak akun tapi keterbatasan akan sumber daya komputer atau perangkat yang tidak begitu mumpuni. Kalian bisa menginstall Chrome OS dan bisa mengerjakan berbagai macam jualan atau yang lain-lainnya dengan marketplace hanya dalam kondisi komputer yang memang sangat minim. Oke, ini ada advance juga. Advance ini ada pengaturan jam. Ini jamnya sudah sama sesuai ya. Kemudian ada file juga di sini. Di sini juga kita bisa melakukan pengaturan. Ada disconnect Google Drive account. Artinya kita tidak menghubungkan penyimpanan kita dengan Google Drive. Oke, ini kembali ke awal lagi. Untuk pengaturan lain-lain bisa dibuka langsung. Ini sebelah sini adalah menu. Menu kita bisa buka di sini. Ada Google, ada YouTube, sorry. Kemudian kita bisa buka Play Store juga. Dan di sini kita juga bisa install WhatsApp, install Instagram. Layaknya kita menggunakan aplikasi Android pada handphone ya. Oke, yang akan saya tunjukkan di sini adalah yang saya sebutkan di akhir tadi. Bahwa Chrome OS ini bisa digunakan oleh beberapa orang. Kita tinggal sign out saja dari akun kita. Maka otomatis kita akan menuju ke halaman login. Oke, di sini saya sudah membuat dua akun. Dan untuk tipe loginnya ada beberapa. Yang pertama adalah Browse SGS. Artinya kita tidak perlu melakukan login menggunakan email. Tetapi dari segi fitur akan sedikit terbatas. Berbeda dengan kita menggunakan email. Dan kita juga bisa menambahkan orang yang dapat menggunakan perangkat ini. Dan kita bisa mengontrol mereka. Akun ini bersifatnya untuk pribadi atau untuk mungkin anak. Jika untuk pribadi maka langsung di next saja. Dan kita juga bisa men-setting perangkat Chrome OS ini ketika digunakan oleh orang lain yang memerlukan pengawasan dari kita. Artinya kita bisa mengawasi semua aktivitas yang ada di dalam Chrome OS ini. Yaitu dengan memilih Agile. Dan ini saya sudah buat dua akun. Saya akan coba switch. Pertama tadi adalah login ke akun yang ini. Dan berikutnya saya akan login ke akun yang kedua. Oke dan ini adalah untuk pertama kali tampil ketika login. login menggunakan akun masing-masing. Jadi dari browser, dari bookmark, semuanya akan tersinkronisasi ke dalam akun Google kita. Jadi jika kalian sudah biasa menggunakan Google Chrome tentunya sudah familiar dengan yang namanya profile Chrome. Di situ kita bisa menyimpan semua informasi kita dan semua data-data browsing kita. sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi membukanya ketika kita menggunakan komputer lain. Ini sangat membantu ya. Ini kita close saja. Dan ini untuk menu-menunya ketika kita menggunakan beda akun. Kita juga bisa mengakses beberapa fitur yang ada di sini. Ini adalah Google Drive-nya. Jadi perlu diingat ya penyimpanan ini bersifat cloud. Artinya semua data ada di Google Drive. Dan kita coba buka YouTube. Dan kalau kita buka YouTube, kita otomatis membuka Google Chrome ya. Kita coba di sini ada aplikasi yang berbeda. Kita juga bisa membuka beberapa tab. Kita coba di sini ada aplikasi yang berbeda. Oke, ini adalah YouTube. Kita close saja bagian ini. Dan buat kalian yang penasaran bagaimana sih cara instalasinya, silakan kalian buka saja di channel saya di Masko Kreatif dan pilih yang install Chrome OS Full Tutorial. Di sini dijelaskan secara detail bagaimana dari proses download, proses pembuatan USB bootable-nya, kemudian sampai dengan proses instalasinya. Dan ini sangat singkat juga. Sudah dijelaskan dengan panduan-panduan yang terstruktur. Pastikan mengikuti tutorialnya dengan baik karena takutnya nanti berbeda. Di loncat-loncat, maka hasilnya akan berbeda. Oke, untuk Chrome OS-nya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tentang Chrome OS. Dan semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga video ini juga bisa memberikan kontribusi untuk sebagai sumber informasi yang bisa menambah wawasan kita semuanya. Selamat belajar buat kalian semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.